Intro Selamat pagi Bosko Kembali lagi dari channel youtube Thumbs channel tentunya ya Bosko Hari ini kita akan mereview Salah satu unit Ini tergolong mobil Amerika style dan Ini SUV yang Untuk off-road guys Jadi kalian pasti sudah tau dari judul Video kita kali ini jadi kalian Tonton terus full video review Bisa dilihat Bosko Kita ketatangan satu unit Jeep Blankler Sahara, jadi yang Sahara ini Untuk Medan Burun Salju dan lain-lain ya Bosko Untuk yang di unit kita kali ini Ini tahun 2012 Warnanya merah, sangat jarang Di market Indo Untuk aksesorisnya ini sudah full Modif ya guys, jadi headlamp sudah pakai Daymaker, ada ringnya Sudah ada proyektor, dua biji Terus lampu kota itu juga ada Sama bempernya Oh, maco sekali nih Sangat bener-bener keker dan Laki banget ya Karena bempernya ini sudah pakai Node-dip yang besi ya guys Jadi bukan yang plastik Seperti bawaan orinya Untuk nopolnya Dia nopol B Pajak panjang Bulan 8 2022 Kondisi ini Kondisi ini Pokoknya Langsung dikepoin aja Dan tonton full video Kita kali ini Sekarang kita jelaskan Untuk bagian sampingnya Di bagian samping Jeep Blankler Yang tipe Sahara Bisa dilihat ya Untuk bagian fender Ini bener-bener mulus Dan ini memang Ciri khas dari Jeep Dari dulu itu Sangat maco sekali ya Terutama Di bagian unit yang kita punya Dia sudah Velgnya sudah modif Menggunakan Ban Toyo Open Country Dengan ukuran Ring 20 ya guys Velgnya pakai 2 AT Warnanya hitam dog Jadi sangat keker Sangat cakep Sangat Kesannya laki banget mobilnya Untuk ban orinya Itu ada guys Nanti kalian Juga Kita kasih untuk velg ori Sama ban orinya Untuk footstep Dia masih bawaan Ori Dari Jeep Jadi Kondisi ini Ini masih mantep Mulus Kenceng Lempeng Kalau caca tip belas Untuk di bagian sini Juga sama Pintu-pintu Kenceng juga Nggak ada Ripin Atau Den ya guys Mulus sekali Kaca-kaca aman Kaca tekan juga aman Untuk Sepionnya sendiri Ini Nggak bisa dilipat ya guys Memang Untuk Jeep Langler itu Sepionnya sangat maco sekali ya Untuk tuas Tuas pembukaan Dari sini Handlenya Tinggal kalian tekan Di bagian sini Untuk bagian belakang Itu juga sama Pintu ini sangat mantep Sangat bagus ya Bisa kalian lihat Dari video kita kali ini Nggak ada sepet Sama sekali Atau bekas Tabrak Untuk bagian fender belakang Juga sama Nggak ada bekas Sepet Atau tabrak Untuk velg Velgnya ini juga sama Ukurannya Bannya itu juga sama ya guys Jadi ini ukuran Jadi ini ukuran LT30555 Ring 20 Pakai ban Toyo Open country juga Kondisinya masih baru Light new Masih ada Ini ya Semacam bulu-bulu gitu loh guys Jadi baru grass Kalian Nggak bakal rugi Beli di Thumbs channel Sekarang kita lihatkan Untuk bagian belakang Di bagian belakang Jeep Lender Searah Kalian bisa lihat ya Ini sudah full modif Jadi stop lamp Dia kanan kiri Sudah pakai full LED Modelnya seperti Labirin itu ya guys Terus ini Ada lampu seinnya Di bagian sini Coba kita nyalakan Untuk lampu remnya guys Kita coba kan Nah bisa dilihat ya Lampu remnya itu Benar-benar cakep sekali Unity Memang benar-benar Stop lamp yang Berkualitas Tentunya Sekarang kita lihatkan Kalau di bagian sini Di hadapan serap Terus ada Cover Rubicon Ini bumpernya Masih ori ya Untuk yang belakang Masih benar-benar ori Kita coba bukakan Untuk bagian bagasinya Pemukanya cukup mudah Karena ini Dari dulu Jeep itu Split ya Untuk bagasinya Dia terpisah Dengan kaca belakang Untuk ininya Soft topnya Ada ya guys Jadi kalian dapat Soft top Ini masih Terlihat baru ya Jadi keunikan Yang di Jeep ini Kalian bisa lepas Atapnya Jadi kalian tinggal Pakai Seperti semacam Bar Lord bar gitu loh guys Kalian tinggal Pasang soft top Jadi ini Muaco Montor ini Untuk subwoofer Dia pakai alpin Kualitas suaranya Sudah gak pernah Tidak perlu dilakukan Lagi ya guys Tidak perlu dilakukan lagi Karpet juga Bawaan dari Jeep Ini lengkap semua ini Toolkit-toolkit juga ada Itu ada power outlet Juga di bagian belakang Terus kondisi ini cakep Sekarang kita lihatkan Untuk di bagian Dalamnya guys Sekarang kita tunjukkan Untuk bagian interior Terutama di kondisi Joknya ya guys Di unit kita kali ini Joknya bener-bener Masih cakep Kamera Di bagian sini Bisa dilihat ya Kulit-kulitnya ini Masih aman semua Sama di bagian sini Biasanya kalau Mobil sering dipakai Di sini pasti sudah tergores Dan sudah Kala Untuk bagian kulitnya Dia ada logo Jeep Di bagian sini Untuk address Dia modelnya seperti ini Sangat Mantap ya Ini yang tahun 2012 ya guys Jadi 2012 Kalian bisa lihat Modelnya seperti ini Untuk naiknya Di Jeep Yang kalau Kalian harus tahu Terutama bagian cowok Kalau naik Biar kelihatan Agak macu Kalian tinggal Sini Kalau misal ada pegangan Di bagian sini Biasanya ada Kalian tinggal pegangan Di bagian sini Jadi Naiknya itu Macu pol Kayak laki banget gitu Nah sekarang kita Jelaskan untuk bagian Konsul tengahnya guys Di bagian interior Kalian bisa lihat ya Ini untuk konsul tengah ini Kita jelaskan dulu Untuk setiri dulu ya Untuk kulit-kulitnya Ini masih mantap Masih kenceng kan Pecah-pecah belas Untuk bagian sini Ini ada aksen warna hitam Untuk tombolnya Untuk tombol ini Pengantian naku Bagian sini ya guys Di baliknya Setir ini ada Dua Terus ini untuk volume Yang sebelah kanan Untuk kilometernya sendiri guys Kita lihat kan Kilometer di angka 36.000 36.000 km Di bagian speedometer Ini benar-benar Masih coaket Masih keren Kilometer 36.000 km Dan untuk di bagian lampu Dia di sebelah kiri ya guys Untuk sen Untuk lampu kota Lampu senja Dan lain-lain ya Untuk head unit Bagian tengah ya Bagian tengah Head unit Sudah model touchscreen Karena ini yang Tipe 2012 Jadi sangat cakep ya Tipe screennya Terus untuk aksennya ini Warna hitam Kalau yang warna merah ini AC tetap sama Dia pakai satu zone Sudah ada heater seat Dan Tombol 4x4 Di bagian sini Bosku Bagian sini ya Tombol 4x4nya Nanti Kalau pas jalan Bisa dicoba ini guys Untuk mengaturan spion Di bagian sini Terus untuk Di bagian bawahnya lagi Itu ada Dua buah cup border Sama Handbrake nya tarik Sangat maju Poli Motor ini 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 masih belas Dan ditukur Sebelum sold Ini unit Sekarang kita lihatkan Untuk di bagian Belakang Kita lihatkan Untuk di bagian belakang Di bagian jok Belakangnya guys Untuk kulit-kulitnya Ini masih ter Rapi ya Masih rapi Masih kenceng Lempeng Gak ada sobek Sama sekali Untuk unitnya Kita kali ini Kalau untuk Ini kalian bisa juga Untuk lepas ya Nah ini untuk kalian Kalau mau Bawa barang Dari belakang Kurang cukup Spacenya Kan tinggal Majukan jok depan Terus ini bisa Rata lah Agak rata gitu ya guys Rata lantai belakang Benar-benar praktis lah Di jeep yang lesara ini Terus sekarang Kita lihatkan Untuk naiknya Di unit kita kali ini Kalian tinggal Pegang di bagian handle Terus kalian pegang sini Sudah bisa ya guys Wah Ini mantep ya Ini posisi driver Sesuai aku tadi ya Yang di depan Jadi untuk legroom Dia agak sedikit Ini lah Ada jarak sedikit ya guys Untuk Kalau yang di jok belakang Ini memang benar-benar tegak ya Untuk di jeep Tapi Ini unitnya masih api Jadi untuk Kursi-kursinya ini Empuk KB Terus untuk Ini panel-panelnya Juga masih bagus Ini ada dua buah cup holder Lengkap Jadi kalian langsung aja Di kepoin Di unit kita kali ini Sekarang kita bahas Untuk bagian engine Dan untuk Second harga Di market Di bagian engine ya guys Untuk jeep lengter searah Bisa dilihat ya bosku Untuk kondisi ini Mesin ini Api Gak onok rembes Masih benar-benar Kering semua Bisa dilihat Dari Headnya Untuk tutup silindernya Bagian sini Itu masih benar-benar Kering Dan ABS-nya ini Masih benar-benar Kayak baru Kilometer memang Benar-benar asli ya 36.000 Kalian bisa cek record Di jeep Surabaya Terutama Untuk mesin Kita tunjukkan Dia memakai kapasitas mesin 3600 cc V6 Dengan Horsepower 205 hp Dan torsinya Kurang lebih 286 hp Nm ya guys Untuk kondisi ini Api Masih ini Juga masih dingin Belumnya bisa dilihat ya bosku Berair Sangat benar-benar Jemangkep di unit Tunggu apa lagi bosku Sebelum barang Sold Langsung aja di Kepoin Di Thumbs Channel tentunya Atau kalian bisa juga Jabri WA Di pojok kanan bawah ini bosku Untuk spek harganya Dengan kompetitor lainnya Kita bukakan ya ini Bisa dilihat Yang itu Harga 875 Kilometernya 65.000 guys Yang ini Harganya 895 Kilometernya 36.000 km Benar-benar asli Dan recordnya Kalian bisa cek Di Jeep Surabaya Terutama Untuk kunci syarab Lengkap Manual book ada Untuk BPKB STNK Lengkap semua Jadi kalian tinggal Beli di Thumbs Channel Gak pake ribet Cocok Neku harga Langsung kita kirim Ke rumah anda guys Pokoknya Gak pake ribet ya Buruan langsung Di Kepoinai Sekarang Jangan lupa juga Ke teman-teman Untuk dukung terus Channel Youtube Thumbs Channel Dengan cara Like, subscribe Dan share ke teman-teman Kalian yang lagi Cari mobil premium Atau mau jual ya guys Sub indo by broth3rmax